Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penderita asam lambung boleh makan jengkol? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak terus. Menurut sebuah penelitian, mah atau asam lambung ternyata bisa dicegah dengan mengonsumsi jengkol. Penelitian yang melibatkan tikus menunjukkan adanya perlindungan terhadap gangguan pencernaan, seperti mah. Masih dalam penelitian yang sama, kelompok tikus yang mengonsumsi jengkol juga mengalami peningkatan enzim superoksid dismutes. Enzim itu memiliki peran penting dalam melindungi lambung dari luka akibat asam lambung. Tapi, sayangnya hingga saat ini belum ada penelitian yang berhasil membuktikan kasus ini pada manusia. Jadi kesimpulannya, apakah boleh penderita asam lambung atau mah makan jengkol? Jawabannya boleh, asal dibatasi. Jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selain dengan mengonsumsi jengkol sebagai pencegahan sakit mah dan asam lambung, untuk mengobati sakit asam lambung, kamu bisa konsumsi Herbal QNC Jelly Gamat secara teratur 3x2 sendok makan setiap hari sebelum makan untuk menetralisir lambungmu agar tidak kambuh sakitnya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Terima kasih. Terima kasih.